Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kini tengah berada dalam tren pelemahan. Hal ini disebabkan oleh faktor regional karena perekonomian Amerika mulai menunjukkan kebangkitan yang mendorong nilai tukar dolar menguat. Selain faktor regional, faktor domestik juga menyumbang pelemahan rupiah, terutama terkait neraca perdagangan. Diharapkan kinerja neraca perdagangan bisa lebih positif karena sepanjang tahun ini kinerjanya lebih banyak didominasi oleh defisit. Terkait intervensi, Gubernur Bank Indonesia memastikan pihaknya selalu ada di pasar untuk menjaga volatilitas rupiah tetap terjaga. Namun, Bank Indonesia tidak bisa menargetkan nilai tertentu untuk rupiah. Minggu yang lalu, Amerika indikator-indikator ekonominya menunjukkan penguatan. Dan kita lihat bahwa nilai tukar Amerika itu secara global menguat dan membuat terima kasih telah menonton!